... Anda masih di Mata Najwa Aksi Sisi, saya masih bersama Menteri Susi Pujia Suti. Ibu Sisi, kalau kita bicara soal patroli, soal pengawasan, semenjak Ibu dilantik, sekarang sudah 3 bulan, apakah memang yang drastis meningkat itu patroli, itu yang Anda fokuskan di 3 bulan pertama ini, Anda meningkatkan patroli? Patroli di PSDKP kita tentu, karena sekarang kan kita sudah dapat anggaran untuk berlayar yang lebih, yang sebelumnya tahun lalu itu cuma 60 hari dalam setahun, sekarang kita dapat 260 hari kalau tidak salah Bu, untuk melaut. Dalam setahun jadi sekarang ada 260 hari melaut, sebelumnya hanya 60-an? Iya, betul. Jadi kita tingkatkan dan kita rencana akan kita tempatkan lebih banyak di perbatasan-perbatasan, di beberapa poin yang memang ada kemungkinan nelayan-nelayan kapal-kapal dari luar ini masuk, tapi kalau dilihat apa yang terjadi di Raja Ampat, itu kan kapal Vietnam bisa masuk ke Raja Ampat sana, kan itu jauh sekali, dan keberanian mereka... Patroli kita tidak sampai ke sana? Ya, mereka barangkali sembunyi-sembunyi pas kapal patroli, ya itu, saking luasnya wilayah kita, dan banyak kapal-kapal ini juga tidak pasang ais, kalau ais itu kan yang 300 ton ke atas, nah mereka ini tidak terdeteksi oleh alat ais kita di sini, alat satelit ais kita. Jadi, ya kita hanya bisa dengan satelit yang dipunyai oleh KKP, kemudian digabung dengan ais, dan kita memang ada rencana akan meminta kerjasama dengan Google Foundation, di mana mereka juga punya Global Fishing yang bisa memonitor kapal-kapal perikanan, karena EUU ini sudah menjadi persoalan dunia, sebetulnya bukan musuh kita saja. Dan negara-negara seperti Thailand, Tiongkok, apapun, sama mereka juga fight EUU, gitu. Jadi, otoriti Thailand juga sering punya problem dengan nelayan-nelayan Thailand. Filipin juga sering punya problem dengan nelayan-nelayan dari... Kalau tadi Ibu katakan, meningkat patroli, termasuk berarti dari KKP sendiri juga patrolinya akan ditambah? Ya, ya, ya. Kan kita dapat 260 hari, dan Pak Presiden juga... Kita tahun ini akan jadi, sampai akhir tahun itu, 4 kapal yang besar, 60 meteran panjangnya, itu akan kita jadikan stand-by markas untuk pengawasan di daerah-daerah ujung-ujung perbatasan itu. Jadi ada 4. Dan jadi akan ada 4 minimal yang ditambahkan. Baik, saya ingin bertanya ke Kapten Samson. Pemirsa ada Kapten, ada Nahoda Kapal Pengawas Hiyumacan 301 yang juga hadir di studio. Selamat malam, Kapten Samson. Selamat malam. Anda sudah 15 tahun ya menjadi Kapten Kapal, khususnya yang bertugas patroli laut kita. Saya ingin tahu pengalaman paling mendebarkan selama patroli. Apa itu? Pengalaman paling mendebarkan saat itu kita ada bertemu kapal asing yang berbenda era Cina. Kenapa kan dikatakan berdebar? Karena waktu kita mengadakan pengejaran, ternyata satu jam kemudian ada kapal perangnya yang mengejar kita. Jadi kita ini dikejar... Kapal aparat Cina? Kapal aparat Cina yang sudah masuk ke tortuorial kita. Jadi pada saat itu sudah berdekati, ya, dekat pulau di kita yang paling ujung. Nah, kita di situ... Di mana ini posisi Anda ketika itu kapal Anda patroli? Kita di Laut Cina Selatan. Biasa mereka muncul itu pada bulan-bulan Oktober, nantinya November, Oktober. Nah, nanti tidak lama lagi juga akan muncul lagi mereka setiap tahun akan seperti itu. Jadi bukan hanya kapal nelayannya, bahkan kapal patroli dari negara yang bersambutan juga ikut masuk ke dalam nilaih kedaulatan kita. Betul. Jadi mereka itu kapal nelayan, jadi dikawal oleh kapal perangnya. Kapal perang yang mengawal. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka ikut mengintimidasi? Ya, mereka minta dilepaskan karena waktu itu kita sudah melakukan pelumpuhan, kita tangkap kapalnya, tapi dia melakukan pengejaran terhadap kita. Malah kita yang dikejar-kejar? Siap. Ini kurang aja loh, Bu. Lalu udah sama, Bu. Di semua wilayah, apabila ada sampah nelayan kelihatan, mereka kan takut mereka ini jadi saksi. Jadi kalau tidak ditabrak oleh mereka, ya dikejar. Supaya mereka tidak sampai melaporkan gitu. Jadi malah kita yang dikejar-kejar di wilayah laut kita sendiri? Oke, kita harus break. Nanti kita akan lanjutkan. Masih seputar patroli setelah pariwara berikut. Terima kasih.